Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah tetap semangat Allahu Akbar Hari ini bu catur dan teman-teman semua akan belajar tentang How Animals Adapt to Environment Bagaimana hewan beradaptasi dengan lingkungannya Mengapa hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Apa jawabannya? Mari kita pelajari bersama ya Tujuan hewan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah 1. Memenuhi kebutuhan hidup misalnya air dan makanan 2. Mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim misalnya lingkungan yang sangat panas sangat dingin atau lingkungan kering yang ketiga melindungi dari pemangsa Taukah kamu bahwa perbedaan jenis makanan akan menyebabkan perbedaan struktur tubuh yang berbeda? Artinya apa makanan apa yang dimakan itu akan menyebabkan perbedaan bentuk tubuh hewan-hewan yang kita lihat di sekitar kita Contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya adalah 1. Struktur gigi Perbedaan struktur gigi menyebabkan hewan dibagi menjadi tiga berdasarkan makanannya yakni A. Pemakan daging atau disebut karnifora Struktur gigi taring atau karninus pada pemakan daging ini lebih banyak bila dibandingkan dengan herbivora dan omnivora B. Pemakan tanaman atau herbivora ciri-cirinya adalah struktur gigi seri dan struktur gigi geraham untuk mengunyah dan mencernah makanan Pemakan tanaman ini tidak memiliki gigi taring C. Pemakan daging dan tumbuhan atau disebut omnivora memiliki struktur gigi yang lengkap yaitu gigi seri taring dan geraham Berikut ku catur sajikan beberapa contoh hewan dari tiga golongan hewan berdasarkan jenis makanannya yang pertama adalah herbivora anak-anak bisa melihat ya hewan-hewan apa saja yang ada di situ ada kuda gajah panda kelinci ya hewan-hewan yang memakan tumbuhan yang kedua adalah golongan carnivora yang memiliki gigi taring atau kaninus yang tajam dan banyak pemakan daging seperti singa ular ular harimau dan selanjutnya omnivora adalah hewan-hewan yang bisa memakan tanaman dan daging ada kerah ayam ceruang dan lain sebagi perbedaan 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 bentuk paruh dan kaki pada burung perbedaan bentuk paruh dan kaki pada unggas dan pada burung disebabkan oleh perbedaan jenis makanannya a. paruh burung pemakan daging ciri-cirinya adalah paruhnya runcing kokoh tajam dan agak melengkung fungsi paruhnya untuk merobek mangsanya yang berupa daging yang kedua adalah bentuk paruh burung pemakan madu atau nektar bentuknya kecil dan memanjang paruh digunakan untuk menghisap nektar di dasar bunga contohnya pada burung kolibri selanjutnya adalah bentuk dan paruh kaki burung pemakan ikan bentuknya panjang dan berkantung yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya contohnya pada burung pelikan sementara kaki pelikan berselaput berfungsi untuk berenang atau berjalan di atas lumpur selanjutnya adalah paruh dan kaki burung pemakan biji dan burung pelatuk bentuk paruhnya adalah pendek, tebal, dan runcing untuk memakan serangga paruhnya runcing dan agak panjang untuk mematuk-matuk pohon di mana serangga ditemukan yakni di bawah kulit kayu pohon untuk bentuk kakinya dua jari menghadap ke depan dan dua jari menghadap ke belakang berfungsi untuk memanjat pohon perhatikan tiga gambar berikut yang pertama adalah burung pipit dengan paruh yang digunakan untuk memakan biji-bijian kemudian yang kedua paruh burung pelatuk untuk memakan serangga dan yang ketiga adalah bentuk kaki yang hampir mirip karena dua-duanya dipakai untuk menaiki pohon dan mengambil makanannya selanjutnya kita akan belajar tentang paruh dan kaki burung pemakan cacing bentuk paruh lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya fungsi paruh adalah untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyangri makanan dari lumpur contohnya adalah paruh pada bebek dan angsa sedangkan bentuk kakinya berselaput yang berfungsi untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur oke lanjut ya variasi mulut pada serangga variasi mulut pada serangga disebabkan karena jenis makanan serangga yang berbeda perhatikan empat gambar berikut ya yang pertama kita bisa melihat mulut pada kupu-kupu yang disebut dengan tipe mulut penghisap mengambil nektar kemudian yang kedua adalah pada nyamuk yaitu mulut penusuk dan penghisap karena nyamuk itu menusuk permukaan kulit untuk menghisap darah baik darah manusia maupun darah hewan yang ketiga tipe mulut pada lalat adalah tipe mulut penjilat yang selanjutnya adalah tipe mulut penggigit pada belalang selanjutnya adalah lidah yang panjang dan lengket pada beberapa hewan pemakan serangga jadi lidahnya dapat memanjang secara elastis dan terdapat cairan khusus yang sifatnya lengket sehingga dapat menangkap serangga yang sebagai mangsanya atau jenis makanannya contohnya ada pada kata, cicak, tokek, kadal, bunglon, dan landak semut bagaimana pembelajaran hari ini? semoga teman-teman suka ya untuk itu kita akan belajar melalui soal latihan ini soal latihan ditulis di buku latihan IPA kemudian dijawab dan difotokan dikirim ke e-learning nomor 1 sebutkan 3 tujuan hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya 2 jelaskan perbedaan paruh dan bentuk kaki burung elang dan burung bebek yang ketiga jelaskan 3 penggolongan struktur gigi hewan berdasarkan makanannya terima kasih anak-anak semoga hari-harinya selalu bersemangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati